Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan AI News Pagi. Pemirsa setelah meninggalnya tenaga medis di Sampang, Madura, akibat COVID-19, Dinas Kesehatan menggelar rapi tes ke seluruh tenaga medis di Kabupaten Sampang. Dinas Kesehatan Sampang juga menutup 3 puskesmas untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, Madura, kembali menutup 1 puskesmas di Kenyamatan Banyu Atas karena ada sejumlah tenaga medis yang terpapar COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sampang, Dinas Kesehatan menggelar rapi tes ke seluruh tenaga medis yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Ini sudah kita rencanakan, kita ingin benar-benar memutus pemerintah Kabupaten Sampang, ingin memutus mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sampang. Salah satunya, ya ini sebagai informasi saja bahwa ada tiga kunci, ya tracing, testing, dan treatment. Nah, salah satu T itu sudah kita lakukan. Kemudian untuk memperkuat, melakukan testing dengan melakukan retip massal. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menutup 2 puskesmas di Tambelangan dan Robatal. Penutupan tersebut dilakukan karena berdokter di 2 puskesmas positif COVID-19 hingga meninggal dunia. Dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Tikno Ari, Ainyus melaporkan. Ratusan santri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang akan berangkat ke Pondok Pesantren Gontor menjalani rapi tes. Tes merupakan syarat wajib yang harus dilakukan para santri untuk kembali ke Pondok Pesantren Gontor. 130 santri asal Sidoarjo yang akan berangkat Pondok Pesantren Gontor Pondorogo di Rapi Tes oleh Dinas Kesehatan di Halaman Gedung Olahraga Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Rapi Tes ini merupakan syarat wajib yang ditentukan oleh pengurus Pondok Pesantren Gontor kepada para santrinya sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hasilnya, seluruh santri dinyatakan non-reaktif. Sekitar 600 santri akan dilakukan rapi tes secara bertahap sebelum berangkat Pondok di luar Sidoarjo. Ini 600 ya. Untuk 600 ya? Dari santri yang ada di wilayah Sidoarjo untuk ke Pondok di luar wilayah Sidoarjo. Jadi kami rapid, nanti hasilnya bisa dibawa ke Pondok Pesantren Gontor. Jika nantinya saat rapi tes ditemukan santri yang reaktif, maka Dinas Kesehatan Sidoarjo akan melakukan karantina hingga dinyatakan bebas dari COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, INews melaporkan. Kasus positif virus corona di tanah air bertambah 1.031 kasus sehingga total menjadi 41.431 kasus. Total sudah ada 432 kabupaten, kota yang terdampak COVID-19 dari 34 provinsi di Indonesia. Ini ada 540 kasus yang dilaporkan sembuh sehingga totalnya menjadi 16.243 kasus. Meninggal 45 orang sehingga totalnya menjadi 2.276 orang. Sudah 432 kabupaten, kota di 34 provinsi yang terdampak COVID-19 ini. Dan kemudian kita masih melakukan pemantauan terhadap 42.714 orang UDP. Dan pengawasan pada pasien dalam pengawasan sebanyak 13.279 orang. Saudara-saudara, inilah pentingnya untuk menjadi pedoman kita bersama. Bahwa di dalam adaptasi kebiasaan yang baru, mengharuskan kita untuk menjamin diri kita masing-masing tidak tertular dari COVID-19 ini. Karena kalau kita aman dari COVID-19, karena perubahan kebiasaan kita menuju ke kebiasaan yang baru, kebiasaan yang selalu menjaga jarak, membiasakan untuk menjaga jarak dengan orang lain secara fisik, menghindari kerumunan, selalu menggunakan masker saat keluar rumah dengan cara yang benar, dan rajin mencuci tangan, maka kita akan bisa memutuskan rantai ini. Olahraga teratur merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita. Tetapi, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, olahraga yang disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO adalah olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang. Olahraga yang berat tidak disarankan terlebih dahulu, karena pasca berolahraga, tubuh kita membutuhkan waktu untuk bisa kembali ke kondisi normal atau fit. Proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kalau kita berolahraga ringan, dan hal ini akan membuat kita lebih beresiko terinfeksi. Tujuan berolahraga tentunya untuk menyehatkan badan kita. Tapi ingat, di masa pandemi ini terutama, perhatikan tingkat kebugaran dan resiko kesehatan kita. Ketika kita sudah memutuskan melakukan suatu jenis olahraga tertentu, maka pertama, pastikan unsur keamanan. Aman dari COVID-19 tentunya. Kalau kita merasa berolahraga di luar rumah itu tidak aman, karena banyak kerumunan orang atau wilayah kita sedang merebak wabah penyakit, maka sebaiknya tetaplah berolahraga di rumah saja. Banyak opsi yang dapat kita pilih untuk berolahraga di dalam rumah. Misalnya, dengan gerakan-gerakan tanpa alat seperti senam SKJ, Zumba, Yoga, dan lain-lain. Atau menggunakan barang-barang yang bisa kita temukan di sekitar rumah, seperti memanfaatkan kursi, botol air minum, tangga, dan sebagainya. Kalau kita ingin berolahraga sambil melepas penat di luar rumah, ingat kembali unsur keamanan. Unsur keamanan adalah yang paling utama. Tentunya, keamanan di sini adalah berkaitan dengan penularan virus COVID-19. Kita tahu, kalau virus ini dapat menular melalui droplets atau percikan air liur. Maka, usahakan tetap jaga jarak aman dengan orang lain. Terutama, kalau kita tidak bisa menggunakan masker ketika berolahraga. Padahal, protokol kesehatan utama kita kalau berada di ruang publik dan berdekatan dengan orang lain, kita wajib menggunakan masker. Dengan begitu, kita bisa kenali resiko diri sendiri dan kenali resiko lingkungan sekitar. Baru, kita bisa memutuskan untuk berolahraga, menggunakan masker atau tidak ketika berada di luar rumah. Ingat kembali tujuan berolahraga. Tujuannya adalah untuk menyehatkan badan. Atau tujuannya berbeda, hanya karena ingin bertemu dan berkumpul dengan teman atau kerabat? Saudara-saudari, tolong ingat. Praktikan protokol kesehatan selalu, terutama ketika kita berada di luar rumah. Hindari kerumunan. Hanya pergi ke tujuan yang sangat penting dan langsung pulang kembali. Olahraga jangan dijadikan alasan untuk berkumpul tanpa melaksanakan disiplin ketat dalam protokol kesehatan. Apabila tempat yang kita tuju untuk berolahraga ternyata cukup ramai dan padat, sebaiknya pertimbangkan untuk berolahraga di tempat lain. Apalagi, jika tempat tersebut justru membuat kita tidak bisa menjaga jarak aman. Janganlah pulang membawa penyakit, padahal tujuan kita pergi adalah untuk sehat. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan olahraga. Seluruh peralatan olahraga didisinfektan sebelum dan sesudah olahraga. Dan jangan lupa untuk segera mandi dan berganti pakaian setelah kita selesai berolahraga. Berdasarkan pelitian, kita harus menjaga jarak sekitar 3 sampai 4 meter. Ketika berlari atau 10 sampai 20 meter, ketika bersepeda, dari orang lain. Patuhi himbawan yang telah diberikan pemerintah melalui Surat Edaran Menpora nomor 6.11.1 garis miring Menpora garis miring 6 garis miring 2020 tentang protokol pencegahan penularan COVID-19. Pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam mendukung keberlangsungan pemilihan kegiatan melalui adaptasi, perubahan pola hidup, dan tatanan normal baru. Yang saya sebutkan tadi adalah salah satu bentuk adaptasi kebiasaan baru, berolahraga dengan aman dari COVID-19. Agak aneh dan terasa baru? Pastinya. Tapi kita akan terbiasa. Kita bisa karena terbiasa. Maka, selalu ingatkan diri kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Sejumlah objek wisata di buku kota yang akan kembali dibuka mulai bersiap setelah beberapa bulan ditutup akibat pandemi corona. Objek wisata Ancol dan kebun binatang ragunan disemprot disinfektan sebelum dibuka untuk umum pada akhir pekan ini. Objek wisata Ancol di Jakarta Utara akan dibuka kembali pada Sabtu 20 Juni mendatang. Sebelum dibuka untuk umum, sebagian besar kawasan Ancol disemprot disinfektan di area publik yang berada di luar ruangan seperti trotoar, jalanan, pantai, pos polisi, masjid, hingga tempat parkir. Penyemprotan disinfektan melibatkan 10 mobil pemadam kebakaran dengan personil 80 orang. Sementara area dalam sudah disemprot lebih dahulu secara berkala oleh pengelola. Untuk kegiatan ini memang kita lakukan sekali ini untuk outdoor karena menurut informasi dari pihak internal Ancol sudah melakukan untuk yang indoor mereka melakukan secara mandiri. Tetapi nanti setelah dibuka dan juga mungkin melihat dari faktor risiko dari pengunjung apabila memang diperlukan dilakukan disinfeksi kembali dari jajaran Gulkarmad Jakarta kita nyatakan siap. Karena memang salah satu tugas kami yang diberikan dalam gugus tugas COVID-19 sesuai dengan perintah gubernur adalah melakukan disinfeksi di semua area. Penyemprotan disinfektan juga diselenggarakan di kebun binatang Ragunan Jakarta Selatan. Selain penyemprotan, pengelola juga memperiksa kesehatan satwa sebelum kebun binatang dibuka untuk umum. Nantinya ada protokol kesehatan yang ketat bagi pengunjung Taman Marga Satwa untuk mencegah penularan COVID-19. Pembelian tiket juga hanya bisa dipesan secara online sehari sebelum kunjungan untuk mengurangi kerumunan orang akibat antrian. Tim Liputan, Anyus, melaporkan. Pemprov DKI, Kementerian Perhubungan, dan BUMN meresmikan stasiun terintegrasi PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia. Integrasi dilakukan agar masyarakat lebih mudah menggunakan transportasi masal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan stasiun terintegrasi PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia. Pada tahap awal, sebanyak 4 stasiun terpadu resmi beroperasi hari ini, yaitu stasiun Sudirman, stasiun Tanah Abang, stasiun Pasar Senen, dan stasiun Juanda. Sementara 68 stasiun lainnya akan dioperasikan secara bertahap. Sistem integrasi menghubungkan antara stasiun KRL, stasiun MRT, stasiun Bandara, Transjakarta, pos ojek daring, hingga angkutan umum. Karena itulah ada kata kunci di sini, integrasi. Transportasi umum masal yang terintegrasi akan bisa memudahkan masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum karena mereka bisa menggunakan kendaraan umum dari mana saja ke mana saja dan tersambungkan dengan mudah. Kata kuncinya adalah integrasi. Diharapkan dengan adanya konsep integrasi dapat mengurangi kemacetan serta meningkatkan pengguna transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Dari Jakarta, Rindeka Utsiki, Edi Nugroho, Irian Syah, ANews melaporkan. Data pengidap COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Kesadaran menghadapi pandemi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Diperlukan gotong royong seluruh lapisan masyarakat. Sejumlah warga dari berbagai daerah bergotong royong membantu sesama warga yang terdampak COVID-19. Saksikan di Prime Show with Ira Kusno pada Kamis 18 Juni 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Bersatu dan damai untuk kita Indonesia Bersatu dan damai untuk kita Indonesia Kita bisa mengatasi pandemi ini dengan bergotong royong. Turki gelar operasi militer di Irak Utara. AIN News Pagi akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!